Kami, warga Bukit Tinggi, dalam rangka menghadirkan kepemimpinan terbaik bagi kota yang kita cintai ini. Menyatakan diri, ambil bagian secara penuh dalam perjuangan Irwandi David. Bagi kami, kemenangan Irwandi David adalah kemenangan warga Bukit Tinggi. Kami rindu pemimpin yang rendah hati kepada warganya. Kita ingin solusi yang cerdas bagi kehidupan kami yang saat ini tidak baik-baik saja. Kami hanya percaya pada pemimpin yang hidupnya terbiasa mengabdi kepada masyarakat banyak. 33 tahun, Haji Irwandi menjadi abdi negara. Karirnya cemerlang hingga ia diminta menjadi wakil wali kota. Untuk itu, guna memastikan kemenangan yang diraih, kita tidak hanya bicara. Kami bergerak di berbagai ini. Kami bergerak dengan hati demi melahirkan pemimpin yang peduli dengan kehidupan kita, warga Bukit Tinggi. 456 rumah telah kami ikhlaskan sebagai tempat menampung ribuan warga Bukit Tinggi untuk bertemu dengan Irwandi David. Rumah-rumah kami adalah saksi perjuangan yang mulia ini. Rumah-rumah kami bukanlah rumah mewah, tapi senyum ikhlas Irwandi David membuatnya terasa sangat magah. Rumah-rumah ini telah menjadi sejarah bahwa pernah menjadi rumah perjuangan untuk kebaikan kota yang kita cintai ini. Ada tawa canda di rumah kami, ada juga tanggih soal sulitnya hidup kami, dan ada banyak harapan disampaikan di atas rumah kami. Selalu ditutup doa yang kusyuk agar perjuangan kami dirahmati oleh Allah SWT. Kami juga bergerak dengan cara lain, 1430 orang relawan bergerak di lapangan, mengenalkan Irwandi David, mengenalkan visi, misi, dan programnya, dan mengajak sebanyak mungkin warga Bukit Tinggi menjadi bagian perjuangan, yaitu memilih Irwandi David sebagai wali kota dan wakil wali kota Bukit Tinggi. Tak ada kata lelah bagi kami, tak ada istilah uang tapak bagi kami, karena keluar dari kondisi hari ini adalah harga mati. Kita ingin hidupkan kembali kebersamaan di kota ini, kami ingin pastikan kehidupan kita sehat kembali. Banyak persoalan yang kami lihat dan dengar, dan harus dilihat dan didengar langsung oleh Irwandi David. Maka kami ajak Irwandi dan Pak David berkeliling sekitar tempat tinggal kami. Beliau pendengar yang baik, ratusan titik telah kami telusuri. Ribuan warga kami bertemu, beliau tawarkan solusi. Dan tak sedikitpun aib kesulitan warga kita, dijadikan komoditas sekedar mengangkat popularitas. Kami warga Bukit Tinggi tidak sendiri. Ada tiga tungku sejarangan yang mendukung penuh perjuangan ini. Nini Amamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, dan Bundokan Duang bergandengan tangan. Demi kemenangan kita, warga Bukit Tinggi bersama Irwandi David. Alhamdulillah, perjuangan ini tidak sia-sia. Dukungan demi dukungan, datang tak bisa dibendung. Kami percaya, semua ini jawaban dari Allah SWT atas doa-doa yang diucapkan di atas rumah kami. InsyaAllah, kemenangan adalah keyakinan kami. Tak akan kami biarkan perjuangan ini kalah oleh karena intimidasi, kalah karena provokasi, dan kalah karena politik uang. Dikada kali ini, haruslah kita warga Bukit Tinggi yang menang. Harus lahir pemimpin amanah yang diharapkan. Dan bagi kami, warga Bukit Tinggi. Perjuangan Irwandi David adalah perjuangan kami. Semoga Allah SWT memudahkan perjuangan ini. Amin. Yorabbal Alamin.